Assalamualaikum sahabatku semua, semoga siap selalu ya. Sementara itu Kim Byung menahan ratu yang ingin pergi menjenguk raja. Ketika dipelut, Koki Jang melihat ingatan ratu corin saat Kim Byung menciumnya. Lalu Koki Jang menyuruh Kim Byung untuk pergi. Di kediaman raja, Tabib sedang berusaha mengobati raja. Di markas kepala menteri hakim, prajurit Kim Byung sedang meniksa pasukan pengawal presiden. Untuk mengetahun siapa dalang dibalik pengeboman tadi Sian. Salah satu prajurit Kim Byung melapor kalau dugaan Kim Byung benar. Ternyata tempat pembakaran dupa berisi mesil, bukan pasir. Lalu Kim Byung menyuruh prajuritnya untuk mencari sumber mesil secara diam-diam. Ketika sadar, raja berkata kalau dia mendengar suara berisik padahal tidak ada. Saat sendiri, Koki Jang mulai geram kepada klan Andong Kim karena melukai raja. Tak lama kemudian, Hong Yan datang melapor kalau raja sudah sadar. Tabib mengatakan kepada ratu kalau telinga raja tidak berfungsi akibat ledakan. Tak lama kemudian Selir Hua Jin datang dan meminta semua orang keluar. Selir Hua Jin meminta kepada ratu corin agar menghentikan klan Andong Kim. Selir Hua Jin masih saja menyalahkan ratu atas tindakan klan Ratu Corin. Koki Jang kemudian pergi karena sudah malas meladini Selir Hua Jin. Saat mengobati raja, Selir Hua Jin melihat buku tentang Ratu Corin yang ditulis raja. Lalu ketika pangeran Yeong Pyong datang, Selir Hua Jin pergi dengan wajah kecewa. Di kediaman Ratu Corin, Hua Jin mengancam ratu untuk mengawasi raja dan memberitahu Hua Jin apapun terjadi. Koki Jang setuju asalkan Hua Jin bisa menjamin keselamatan Ratu Corin. Kemudian Koki Jang pergi ke danau karena merasa bersalah kepada Raja Khol Jong. Koki Jang meminta maaf kepada Raja karena Koki Jang ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Lalu masuk ke danau untuk mencari tahu lebih jauh lagi ingatan Ratu Corin. Ketika di dalam danau, Koki Jang melihat kenangan Ratu Corin ketika Joagen mengancamnya. Joagen menyuruh Ratu Corin untuk mengatamatai Raja kalau mau selamat. Karena Ratu hanyalah alat untuk membuat pangeran bukan untuk berkuasa. Kemudian Koki Jang menyadari kalau semua orang di istana ingin membunuh Ratu. Tak lama kemudian, Ayah Ratu datang dan mengira anaknya ingin bunuh diri lagi. Ayah Ratu mengatakan kalau dia sudah melakukan segala cara agar anaknya menjadi Ratu. Namun kenapa sampai sekarang Ratu terus ingin bunuh diri yang membuat dia malu. Lalu Koki Jang berkata kalau Ayah hanya menginginkan harta bukan kebahagiaan anaknya. Koki Jang berkata kalau Ayahnya yang membuat Ratu Corin bunuh diri karena menjadikan dia Ratu. Mendengar itu Ayah Ratu terdiam dan sadar kalau ternyata perbuatannya salah. Kemudian Koki Jang menemui Kim Byung dan berkata kalau ingatannya sudah kembali. Koki Jang mengatakan kalau memang Kim Byung sayang pada Ratu maka jangan lakukan apapun untuk Ratu. Kemudian Koki yang membaca buku yang ditulis Raja tentang Ratu Corin. Koki Jang meminta kepada Raja yang sedang tiur untuk menjaga dirinya agar berumur panjang. Di tempat lain, Jua Gen melihat anaknya Kim Byung menemui Ratu Sun Won. Kim Byung melaporkan kalau di altar ditemukan bubuk mesiu yang diproduksi oleh kerajaan. Kem Byung berkata kalau pabrik mesiu itu dipegang oleh menteri peram yang juga tangan kanan Jua Gen. Esoknya selir Hwa Jin menemui Jua Gen dan mengatakan kalau ratu yang memasam ketika perjamuan makan. Lalu Jua Gen bertanya apa yang diinginkan selir Hwa Jin sebagai balasan atas laporannya. Selir Hwa Jin berkata kalau dia hanya ingin Jua Gen menyingkirkan Ratu dari Raja. Di kediaman Ratu Sun Won, Ayah Ratu mengaku kepada Ratu Sun Won kalau dia mencatat aset Lan Andong Kim. Namun sekarang dia kehilangan buku dokumen kejahatan tersebut. Ayah Ratu berkata kalau sekarang buku itu berada di tangan Raja. Ayah Ratu meminta agar Ratu Sun Won mengampuni Ratu Chorin karena Ratu Chorin tidak tahu apa-apa. Sementara itu, Ratu Sing Jin berencana menemui Ratu Chorin yang ternyata sedang di dapur. Di dapur, kepala Koki sangat bersemangat menulis resep masakan Ratu Chorin. Kemudian Ratu Chorin membuat Ratu Shin Jin makan bersama Ratu Sun Won. Ketika Ratu Chorin mengambil minuman, Ratu Sun Won dan Ratu Shin Jin masih saja bertengkar bulut. Ratu Shin Jin dan Ratu Sun Won merasa aneh melihat minuman yang ada di hadapan mereka. Lalu ketika Ratu Chorin mengatakan kalau minuman ini membuat awet mudah, mereka langsung meminumnya. Tanpa mereka sadari, mereka bersatu memuji Kahlian memasak Ratu Chorin. Di depan dapur istana, Kim Won memanggil pelayan Hong Yan untuk mengungkapkan isi hatinya. Kim Won berkata kalau tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Dengan ucapan yang tulus dari hatinya, Kim Won mengatakan kalau dia mencintai Hong Yan. Namun dengan jujur Hong Yan berkata kalau dia tak mencintai Kim Won. Di ruang rapat, Juagen melaporkan kalau sedang mencari pelaku pengeboman raja. Namun Ratu Sun Won sudah mulai tak percaya dengan adiknya yaitu Juagen. Kemudian pejabat klan Andong Kim dan klan Pung Yang Ju mulai berdebat mengenai pelaku pengeboman. Tak lama kemudian, semua pejabat terkejut ketika melihat Raja Chol Jong memasuki ruang rapat. Raja menyampaikan kalau di dalam tempat dupa ditemukan bubuk mesil. Lalu Raja juga mengatakan kalau sudah menemukan dalang pengeboman yaitu Juagen. Kemudian Raja marah ketika menteri perang mencoba membela Juagen. Raja berkata kalau Juagen dan menteri perang akan dipecat dan diasingkan. Karena mereka sudah berhianat kepada kerajaan Josian. Dengan menjual bubuk mesiu demi uang dan mencoba membunuh Raja. Ratu Sun Won tidak terima dengan keputusan Raja lalu memarahi Raja. Lalu dengan tegas Raja mencabut wawanang Ratu Sun Won di depan para pejabat. Juagen yang tak ingin kakaknya juga terlibat menerima semua tuduhan Raja kepadanya. Tapi Juagen meminta waktu untuk membersihkan namanya sebelum dipecat. Ternyata, pengeboman itu adalah rancana Raja dan timnya untuk menjebak Juagen. Raja meminta pengawalnya untuk bertahan apabila ditangkap dan disiksa. Dan Blolgam yang pergi untuk menyelidiki dan membeli bubuk mesiu dari kerajaan. Setelah rapat selesai, Ratu Sun Won memarahi Juagen karena kesalahannya dalam mengambil langkah. Namun Juagen berjanji kepada Ratu Sun Won akan mengembalikan semua seperti semula. Di kediaman Ratu Chorin, pelayan Hong Yam dan Dayang Khoi menyampaikan kalau Raja sudah sadar. Lalu Ratu Chorin terjatuh ketika hendak berlari menemui Raja. Tanpa sadar mereka menangis karena mendengar kabar gembira. Bukannya menemui Raja, Koki Jang malah meminum arak karena merasa canggung bertemu Raja. Dayang Khoi meminum arak Ratu agar Ratu tidak mabuk ketika bertemu Raja. Namun Koki Jang menyuruh kepala Koki membawakannya arak lagi, lalu meminumnya sampai mabuk. Sementara itu, Ratu Sun Won memeriksa ruangan Ratu Chorin dan menemukan buku kejahatan Andong Kim. Yang sengaja diletak oleh Ratu Sing Jen di kamar Ratu Chorin untuk menjebak Ratu Chorin. Kemudian Ratu Sun Won dan Joagen berencana untuk membuat Raja menderita. Dengan cara kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Ratu Chorin. Pelayan pijat Ratu Sun Won ternyata mata-mata Raja Klojong. Pelayan itu meninggalkan pesan di atap kalau Ratu sedang dalam bahaya. Lalu Biol Gan menghapus pesan itu setelah membacanya. Di tempat lain, setelah melihat tulisan di surat dan di menu makanan sama, Raja mengetahui kalau yang membantu Raja adalah Ratu Chorin. Koki Jang yang sudah mabuk berat dibawa Hong Yen ke kamarnya. Dalam keadaan setengah sadar, Koki Jang berterima kasih kepada Hong Yen karena sudah membantunya selama ini. dan sudah berusaha memahaminya dengan tingkahnya yang arogan. Lalu mereka berdua menghabiskan malam bersama, paginya. Koki Jang terkejut melihat ternyata bukan Hong Yen, melainkan Raja yang ada di sampingnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.